Intro Perdasarkan rilis data yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Suti Haji selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Malang data terbaru per Jumat 4 April 2020 bahwa grafis sebaran COVID-19 jenderung meningkat. Sejauh ini data orang dengan resiko bertambah 10 orang dengan jumlah total 663. Sementara orang tanpa gejala yang sebelumnya memiliki kontak erat dengan pasien sebanyak 52 orang. Peningkatan cukup signifikan untuk kategori orang dalam pemantauan yakni bertambah 81 kasus dengan total 248. Sementara PDP yang dalam perawatan berjumlah 25 orang yang tersebar di sejumlah rumah sakit rujukan. Sementara di Kota Malang sendiri PDP positif sebanyak 5 orang dengan catatan 3 orang sembuh dan 2 dalam perawatan. Atas data tersebut, Suti Haji mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah menyikapi persebaran virus corona. Terlebih, persebaran virus ini tergolong masif. Ia pun juga menekankan agar masyarakat terus menjaga pola hidup bersih dan sehat dan mengharuskan melakukan social distancing dan physical distancing. Per Jumat tanggal 3 April 2020 perlu kami sampaikan update data berkaitan dengan Bapak COVID-19. Pertama, ODR kita mengalami penambahan dari yang kemarin. Sekarang jumlahnya adalah ada 663, ada penambahan 10 dari yang kemarin. UTG, jadi orang yang mempunyai kontak erat dengan positif tapi belum ada gejala dan mudah-mudahan juga cepat diberikan kesembuhan atau tidak nanti menjadi PDP. Ada 54, tetap. ODP kita mengalami penunjakan yang signifikan. Dari tanggal 2 kemarin, 233 saat ini lonjaknya 81, ada 314. Ini artinya bahwa kita perlu waspadaan. PDP kita, jadi yang sudah dirujuk di rumah sakit atau dia sudah langsung dirujuk ke rumah sakit baik itu yang inap maupun rawat jalan mengalami penambahan 5 hari ini. Jadi 38 dari kemarin 35. Dari grafik ini tidak flat, tidak stagnan, tapi terus bertambah. Untuk itu sekali lagi, seluruh komponen masyarakat gayung bersambut, jangan kita lengah. Ini fluktuasnya, dinamikanya terus bertambah. Sementara itu, memutus mata rantai persebaran COVID-19 di Kota Malang pihak terkait melakukan pembatasan secara berkala dengan melakukan pemeriksaan di sejumlah akses masuk Kota Malang serta menutup sejumlah jalan yang difungsikan sebagai zona physical distancing. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih.